Assalamualaikum, hai sahabat-sahabat bermadam semuanya Di video kali ini aku akan membuat resep brunis lumer Tanpa menggunakan mixer, oven, pengembang ovalet, TBM ataupun SP Tapi dijamin kuenya sangat moist, manisnya pas, super nyoklat dan sama sekali gak enak ya Pokoknya teman-teman wajib cobain karena ini cocok banget dijadikan ide jualan 10 ribuan Apalagi kalau dikemasnya cantik kayak gini pastinya banyak yang suka bisa dikasih nama jualan kamu Dan bisa juga dijadikan ide hamper seperti ini loh Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Yuk ikutin terus video ini Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya supaya aku makin semangat Terima kasih Langkah yang pertama siapkan 225 gram tepung terigu protein sedang Kemudian tambahkan 1 sdb baking powder 1 sd soda kue 40 gram coklat bubuk Kemudian diaduk hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata bahan kering ini kita sisikan terlebih dahulu ya Langkah selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar Masukkan 3 butir telur ayam utuh pastikan menggunakan telur yang suhu ruang Tambahkan 250 gram gula halus Aku menggunakan gula pasir yang sudah di blender Kemudian dikocok hingga tercampur rata dan gulanya larut Setelah gula dan telur sudah tercampur rata Kemudian masukkan 250 ml minyak goreng Lalu diaduk kembali hingga tercampur rata Setelah minyak sudah tercampur rata Masukkan bahan kering yang sudah kita mix tadi Jangan lupa sambil diayak supaya tidak ada yang menggumpal Selanjutnya kita aduk kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Konsistensi adonannya masih padat Ketika diaduk masih terasa berat Kemudian masukkan 50 ml air panas Pastikan menggunakan air yang panas ya Bukan hangat Kemudian diaduk lagi hingga tercampur rata Nah ini dia adonannya sudah jadi Konsistensi adonannya seperti ini Untuk memastikan tidak ada minyak Ataupun air yang mengendap di bagian bawah Bisa diaduk menggunakan spatula Dengan teknik aduk balik seperti ini Nah ini adonannya sudah pas Langsung aja kita masukkan ke dalam cetakan Untuk cetakannya aku menggunakan tin wall ukuran 200 ml Buat yang mau samaan Udah aku cantumin link pembeliannya di deskripsi box video ini ya Nah untuk isinya cukup 1 sendok sayur aja Jangan terlalu penuh Karena nanti kue akan mengembang 2 kali lipat Kemudian kita kukus Pastikan kukusannya sudah dipanaskan terlebih dahulu Dan sudah beruap banyak Dikukus menggunakan api sedang selama 15 menit Apabila teman-teman menggunakan kukusan dengan tutup yang datar Bisa ditutup menggunakan serbet bersih Supaya tidak ada uap air yang menetes ke adonan Setelah dikukus selama 15 menit Perunis coklatnya sudah matang Ini aromanya super nyoklat Hasilnya juga sangat cantik Sangat mulus Tuh mantep banget ya teman-teman Langsung aja kita keluarkan dari kukusannya Dan kukus sisanya hingga selesai Dan ini dia hasilnya setelah dikukus Ini kita diamkan dulu hingga suhu ruang ya teman-teman Langkah selanjutnya kita membuat coklat leleh Untuk bahannya ada 150 gram coklat batang Aku menggunakan dark cooking coklat Tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena 250 ml susu cair full cream Atau bisa diganti menggunakan susu coklat ya Kemudian diaduk hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Lalu nyalakan api kompornya menggunakan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk hingga mengental seperti ini Apabila coklat sudah meleleh semua Tambahkan 1 sendok makan margarin Aduk kembali hingga tercampur rata Dan ini dia hasilnya Coklat lelehnya sudah siap untuk digunakan Langsung aja kita angka dan tuangkan ke dalam brownie coklat yang sudah dingin Nah ini aku tuanginnya kurang lebih 1 sendok sayur seperti ini Selanjutnya tinggal kita ratakan aja ke seluruh bagian Untuk bagian atasnya bisa ditambahkan topping lagi Disini aku menggunakan kacang sangrai yang sudah dikupas Nah aku tambahin aja di bagian samping-sampingnya Dan bagian tengahnya aku tambahkan coklat chip seperti ini Dan inilah hasilnya sangat cantik sekali ya teman-teman Kemudian langsung aja kita tutup Karena tin wall ini juga ada pasangan tutupnya Nah seperti ini jadi makin cantik dan terlihat sangat higienis Supaya menambah nilai jual lagi bisa ditambahkan stiker nama jualan teman-teman ya Nah seperti ini Untuk link pembelian tin wall atau stiker udah aku cantumin juga di deskripsi box video ini Nah inilah hasilnya Sangat cantik sekali ya teman-teman Coklatnya juga terlihat sangat lumer Dari resep ini menghasilkan 12 cup ukuran 200 ml Jadi banyak banget ya teman-teman Langsung aja kita cobain seperti apa rasanya Nah dari sandukanya teman-teman bisa lihat Kalau kuenya itu sangat moist banget Dan coklatnya juga sangat lumer ya Perpaduan yang sangat cocok Langsung aja ya bismillah Asli ini enak banget Manisnya pas sangat lembut Sangat nyoklat Pokoknya ini mantep banget Teman-teman wajib banget cobain Karena untuk ide jualan ini pastinya bakalan laris manis Asli recommended Brownies coklat lumer ini juga bisa dijadikan ide hamper seperti ini ya Tinggal di packing dimasukkan ke dalam dus Jadinya cantik banget seperti ini Bisa dikasih pada saat acara natal, ulang tahun, valentine, atau lebaran Tuh sangat cantik sekali ya Pastinya banyak banget yang suka Karena asli ini rasanya enak dan gak enak manisnya ya teman-teman Cukup sekian dulu ya video aku kali ini Semoga bermanfaat Buat yang mau cobain aku doakan semoga berhasil Dan buat yang mau jualan aku doakan semoga laris Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya Wassalamualaikum Terima kasih